Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Para pemirsa yang mudah-mudahan dirudai oleh Allah Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita dapat berjumpa kembali Dalam acara kuliah subuh Yang kali ini kita akan mengangkat sebuah tema Memandang bencana sebagai peringatan dalam upaya pembaharuan diri Menuju hari esok yang lebih baik Dan Alhamdulillah pada kesempatan kali ini telah hadir di tengah-tengah kita Ustajah Profesor Dr. Hajah Wardatul Janah Assalamualaikum Ustajah Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar? Baik Alhamdulillah Bagaimana dengan aktivitas dakwahnya masih berjalan? Ya kita sebagai sesama muslim selalu diwajibkan untuk berda'wah Kapanpun, dimanapun, dalam kondisi seperti apapun Pada kali ini kita akan membahas tentang bencana alam yang saat ini menimpa Aceh dan Sumatera Utara Menikapi bencana alam tsunami di Aceh dan Sumatera Utara Yang memang sampai saat ini Aceh masih merupakan daerah konflik Jika dipandang dari sudut agama itu seperti apa Ustajah? Menikapi bencana alam yang menimpa Aceh Karena memang Aceh mayoritas penduduknya muslim itu merupakan satu cobaan Cobaan untuk menguji kadar keimanan mereka Kualitas keimanan mereka Karena setiap Allah memberikan cobaan kepada umatnya Kepada hambanya Itu untuk menguji keimanannya Hal ini tercermin dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 155 dan 156 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Dan akan kami uji mereka dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan jiwa dan buah-buahan Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar Siapa sih orang yang sabar itu? Orang yang sabar itu adalah orang yang ketika ditimpa musibah Mereka mengatakan Inna lillahi wa inna ilaihi roji Dan bencana di Aceh ini juga bisa jadi merupakan peringatan Peringatan buat umat manusia yang ada di muka bumi ini Iya, itu saja Tadi Ustajah mengatakan ada indikasi lain yang menyebabkan Allah menurunkan bencana ini Indikasi itu berupa, tadi menurut Ustajah berupa peringatan Mungkin Ustajah bisa menjelaskan peringatan seperti apa? Oke Yang saya katakan peringatan adalah Manusia menuai buah dari perbuatan mereka sendiri Seperti kurangnya kita menjaga kelestarian alam Kemudian kita sering membuang sampah sembarangan Kemudian kita tidak melakukan penghijauan Itu yang menyebabkan alam ini menjadi rusak Saya katakan seperti ini karena Saya ambil ini dari Al-Quran Surat Arum ayat 41 Allah berfirman Doha rufa sadu pil bari wal bahri Di maka sabat aidinas Telah nampak kerusakan di darat maupun di lautan Karena akibat perbuatan manusia itu sendiri Maka disini Kita bisa melihat Manfaat dari kita selalu menyeru kepada umat manusia Untuk selalu melakukan pembaharuan di berbagai bidang Baik dari perilaku Baik dari gaya hidup Baik dari kualitas keimanan dan ketakwaan Sebagaimana kita tahu kewajiban kita sebagai umat manusia adalah Saling mengingatkan satu sama lain Jadilah kalian itu umat yang saling menyerukan kepada kebaikan Yang selalu menyerukan kepada yang ma'ruf dan mencegah kepada kemungkaran Ini juga termasuk kemungkaran Pengerusakan lingkungan juga termasuk kemungkaran Ya seperti itu Ya nampaknya pembicaraan kita kian menarik Tapi kita akan kembali setelah pariwara berikut ini Ya baiklah pemirsa dan penonton di studio Anda dapat ikut berpartisipasi langsung Untuk menanyakan kepada narasumber kita Untuk daerah Jabotabek Anda dapat menghubungi 819-00881 Dan untuk di luar Jabotabek 021-819-00882 Ya nampaknya sudah ada penanya Silakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Siti Nurjanah Saya ingin bertanya Seperti yang sudah dijelaskan Bukannya tadi Bahwasannya amar ma'ruf dan nahi mungkar itu adalah wajib Dengan cara apa Kita beramar ma'ruf dan nahi mungkar Terima kasih Ya terima kasih Saudari Siti Nurjanah Mungkin akan langsung dijawab oleh Ustazah Terima kasih Untuk pertanyaannya Dengan cara apa Kita beramar ma'ruf dan nahi mungkar Rasulullah s.a.w. bersabda dalam hadisnya Rasulullah s.a.w. bersabda Barang siapa dari kamu sekalian yang melihat kemungkaran Kita melihat ada di sekitar kita sesuatu yang mungka Sesuatu yang tidak sesuai dengan syariat Islam Sesuatu yang bisa merusak kelangsungan kehidupan manusia Dan juga merusak moral-moral Paliugoyir biyadi Itu harus kita rubah Dengan tangan Tangan ini ditapsirkan juga Kalau kita adalah orang yang berkuasa Itu dengan kekuasaan yang kita miliki Kalau kita punya jabatan misalnya Sebagai kepala kampung disitu Kepala desa disitu Melihat ada warganya yang berbuat kemungkaran Misalnya bermaksiat kepada Allah Dan menggunakan kekuasaannya Untuk merubah kemungkaran tersebut Kalau kita bukan orang yang punya kekuatan Ya rubah dengan tangan kita Dengan kekuatan kita sendiri Kita basmi kemungkaran Dengan cara kita sendiri Misalnya Kita lihat ada yang bermain judi Kita laporkan Ke yang berwajib Itu juga sudah membantu Merubah kemungkaran Kalau kita tidak bisa Kita rubah Dengan lisan Misalnya Dengan kita mencoba Memberikan Masukan-masukan Bagi orang yang berbuat pasik tersebut Kita coba memberikan Nasihat-nasihat Dengan cara yang baik Buat orang yang berbuat maksiat tersebut Kalau ternyata masih juga tidak bisa kita lakukan Pak Bikologi Kita rubah dengan hati Dengan hati kita Maksudnya apa? Secara hati Kita tidak membenarkan perbuatan tersebut Walau bagaimanapun Alasannya Ketika kita lihat Ada orang yang berbuat maksiat Kita jangan lantas ikut-ikutan Itu kan memang sudah tren Tidak seperti itu Begitu Ya baiklah pemirsa di rumah Maupun di studio Tampaknya Pembicaraan kita Kian menghangat Tapi kita akan kembali Setelah pariwara Berikut ini Ya baiklah pemirsa di rumah Mungkin Anda dapat Menghubungi 879-00881 Untuk daerah Jabotabek Dan 021-89-00882 Untuk Anda yang berada di luar Jabotabek Atau mungkin ada dari studio Yang akan bertanya Ya nampaknya Sudah ada penelpon Halo Assalamualaikum Ya Ibu Dengan Ibu siapa dan di mana? Saya Ibu Alia dari Kalideres Ya Ibu Alia di Kalideres Ingin bertanya apa Ibu? Silahkan Assalamualaikum Ustazah Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Ya saya mau bertanya Yang pertama Seperti yang sudah kita dengar Ya di berita-berita ya Ibu Bahwa bencana tsunami ini Tidak hanya melanda Aceh dan Sumatera Utara saja Akan tetapi juga Di negara-negara tetangga Yang memayulitas masyarakat Yang beragama non-muslim Nah apakah ini merupakan Azabra di Ombok? Terus Kiamat itu kan ada dua Ibu? Kiamat Subra dan Kiamat Kubra Nah apakah bencana alam tsunami Yang diranda di Aceh ini Dapat disebut sebagai Kiamat Subra? Ya itu saja Terima kasih Assalamualaikum Waalaikumsalam 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 Terima kasih untuk Ibu Alia dari Kalideres Mungkin akan langsung dijawab oleh Ustazah Silahkan Ibu Ibu Alia dari Kalideres Terima kasih pertanyaannya Betul sekali Kalau bencana yang menimpa orang-orang kafir Itu merupakan azab dari Allah Karena apa? Kita masih ingat sejarah Bagaimana Allah mengadab umat-umat nabi-nabi terdahulu Yang mereka memang membangkang terhadap perintah Allah Dan mereka selalu mengerjakan larangan Allah Dan mereka selalu menjauhi semua yang diperintahkan oleh Allah Jadi jika ini dikatakan adab Maka saya rasa pas sekali Ini merupakan adab buat mereka Karena mereka selalu bermaksiat kepada Allah Dan mencoba mengingkari Allah dengan cara dan perbuatan mereka Kemudian betul sekali kita mengingat Bahwasannya ada dua istilah kiamat Istilah kiamat yang pertama Kiamat subro atau kiamat kecil Istilah kiamat yang kedua Kiamat kubro atau kiamat yang besar Kenapa dikatakan kiamat subro? Karena ini merupakan satu bencana yang memang betul-betul hebat Tapi akan tetap lebih dasyat kiamat yang nanti sesungguhnya akan terjadi Betul boleh dikatakan bencana ini merupakan kiamat subro Karena apa? Karena memang kita sudah hidup di akhir zaman Dimana semua tanda-tanda kiamat Itu memang sudah ada di zaman ini Kita sudah bisa menyaksikan Betapa maraknya orang-orang bermaksiat kepada Allah Betapa maraknya mereka selalu mengingkari perintah Allah Kita dapat menyaksikan satu jenis dengan jenis yang lainnya Mereka bercinta Mereka satu hubungan Laki-laki dengan laki-laki Perempuan dengan perempuan Dan mereka tanpa malu-malu lagi Memproklamirkan diri bermaksiat kepada Allah Bahkan di depan umum sekalipun Buka wajar kalau ini merupakan satu teguran dari Allah Ini merupakan satu gambaran kiamat Yang nanti pasti datang Itu saja Cukup ya Baik pemiksa Dari pembahasan kita kali ini dapat diambil kesimpulan Jadikanlah bencana ini sebagai suatu teguran Dari sang pencipta Guna senantiasa untuk meningkatkan keimanan dan ketakuan Serta memberantas kemaksiatan Allahuakbar 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 Allah Maha Besar Ya tidak terasa 20 menit sudah kita lewati Itu berarti saya harus undur diri Terima kasih Ustazah sudah menyempatkan diri untuk hadir di studio Ya baiklah pemirsa di rumah maupun di studio Semoga apa yang kita kaji pada kesempatan kali ini dapat bermanfaat Baik pada diri kita sendiri maupun untuk orang lain Terima kasih atas partisipasinya Kurang lebihnya saya mohon maaf Wabilahi Taufiq wal Hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton